Oke teman-teman, bertemu lagi, kita meneliti di sebuah bukit lagi nih. Sebelumnya di episode, sebelumnya kita meneliti di bukitnya sana. Sekarang kita mencoba meneliti di bukit sebelahnya ini. Semoga kita menemukan batu ya. Tadi saya ketemu dengan seorang bapak yang mengatakan bahwa di daerah sini tidak dikenal namanya teman-teman. Ya seperti kebiasaan orang desa, memberi nama bukit itu berdasarkan legenda, juga apa yang tumbuh di sini, atau ada bentuk-bentuk lain, misalkan batu. Kalau batu berdiri ya, akan disebut sebagai gumuk tugu. Oh iya teman-teman, bukit ini bahasa orang Banyuangi, gumuk, kalau tinggi ya, kalau kecil seperti ini, puduk teman-teman, puduk. Nah ini, coba kita lihat teman-teman, ini ada batu ini. Agak unik ya, ini menggelitik untuk diteliti teman-teman, penelitian sementara. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan teman-teman. Saya bersama dengan Pak Agus, ya, masih bersama Pak Agus, seorang pemerhati arkeologi. Menurut apa, batu ini bagaimana Pak? Sama dengan bukit yang satu. Oke, bukit pertama tadi. Iya, kerucut. Kerucut seperti ini ya. Ini teman-teman, agak lancip seperti gunung ya. Nah, lalu yang ini Pak, ini kelihatannya habis dipukul ini, pakai batu ini. Pak, iya. Jadi kalau yang model begini, ini biasanya batu lawan batu, Pak. Jadi, dia pakai untuk mengambil kerucutnya ini. Oh, begitu ya. Untuk mengambil kerucutnya. Sibanya menghasilkan kerucut ya. Iya. Jadi ini memang bikinan manusia masa lalu ini ya. Iya. Atau nenek moyang kurba kita ini. Bukan fenomena alam, Pak ya? Bukan, bukan. Nah, kalau ini misalnya? Kalau ini, kalau yang begini fenomena alam. Oh, iya. Oke. Ini karena posisinya retak. Oh, ini anuy ya. Apa itu? Namanya urat batunya ya. Iya. Tapi kalau yang begini, ini dipukul. Oke. Sementara itu saja dulu, Pak ya. Tidak ada kajian lain? Kajiannya semuanya saya lihat dan saya perhatikan dari dua bukit. Ini kayaknya penyembahan semua. Karena sama kalau yang di bukit yang sebelah sana tadi itu di, apa, titik tertingginya sama seperti ini. Tapi kalau ini yang titik terendah. Ini paling bawah ini? Paling bawah. Ini termasuk menhir, Pak? Ini kalau orang bicara, ini menhir itu kan bahasa dari asing. Asing. Iya, iya. Tapi kalau kita, kalau bahasa Kawi, itu tulisannya kalau kita baca, menara, menoro. Oh, menoro. Jadi bahasa Jawa mengadopsi dari itu ya? Iya. Dari bahasa Kawi itu. Betul. Jadi bangunan yang menjulang ke atas disebut menara. Oh, kalau dalam bahasa modern kita sekarang tower itu mungkin. Tower, iya. Oke. Begini, Pak. Kalau bagaimana dengan monas itu bisa disebut? Itu bisa menara. Bisa terbilang menara. Nah, dikarenakan posisinya dia terus ke atas, terus akhirnya ada sistem punden yang ada di atas itu kan kerucut. Oh, seperti itu ya? Iya. Ya, modalnya begini ini, kawan. Kerucut begini. Ini dikatakan kalau di bahasa Jawa kuno. Itu menoro. Bukan bahasa Sanskrit ya? Atau Sanskrit. Bukan. Jawa kuno. Oh, Jawa kuno. Kawi. Oh, bahasa Kawi. Oke, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman. Coba saya naik ke atas. Kita akan menemukan apa di sana. Sementara Pak Agus sudah kelelahan itu tadi. Sudah melewati dua bukit. Dan saya mencoba naik sendiri. Nanti kalau ada temuan ya Pak Agus sebagai peneliti muda ya di bidang arkeologi akan saya ajak ke sini. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya sudah ada di atas bukit. Tadi saya sudah mencoba naik ya untuk menemukan temuan-temuan arkeologis. Kurba batu-batu yang barangkali pernah dipakai atau dimanfaatkan oleh nenek moyang purba kita dulu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Saya tidak menemukan apa-apa di atas. Hanya menemukan tadi yang di bawah yang cukup mencurigakan. Semoga itu sudah cukup memberitahu kita tentang keberadaan jejak purba atau jejak arkeologis di daerah sini, teman-teman. Ya, di sini di daerah desa Tegaludi, Kabupaten Banyuangi. Jadi, teman-teman. Di sini berarti sudah pernah diduduki atau ditempati nenek moyang purba kita ya dengan berupa ini. Bukti arkeologisnya. Meskipun ini simpulan sementara. Semoga benar biar nanti para arkeolog senior atau profesional yang menjelaskan. Kalau ada penelitian ke sini, teman-teman. Sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.